Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jadi Aquarius ya. Sun, Moon, dan Rising untuk pre-day dari tanggal 7 Oktober sampai dengan 13 Oktober 2024. Oke, reading kali ini sepasangan umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian. Seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disisikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 9 Koin, terus 3 Pedang, Kartu Strength, 10 Koin, The Lovers, 3 Tongkat, 4 Koin, 7 Pedang, dan tema kalian minggu ini kartunya The Star ya. Oke, terus by the way, di bawahnya ada kartu The Empress. Oke, jadi ceritanya Aquarius, beberapa dari kamu untuk minggu ini mungkin lagi mencoba untuk terus menjaga dan merawat kehidupan kalian. Agar apa? Agar lebih tumbuh dan berkembang lagi. Jadi kira-kira apa yang perlu dijaga nantinya. Misalnya mungkin ada yang lagi mencoba untuk menjaga keluarga, menjaga karir, keuangan, agar lebih stabil gitu ya. Mungkin lagi menjaga juga hubungan cinta dengan seorang. Jadi ada upaya untuk terus menjaga dan merawat kehidupanmu sendiri ke arah yang lebih baik. Akan tetapi hati-hati, soalnya di bawahnya ada kartu 5 cawan. Jadi sepertinya minggu ini memang ada yang masih kurang pede gitu ya. Kurang pede untuk mengambil keputusan, kurang pede ketika mengejar target. Terutama yang berkaitan dengan apa yang kamu jaga selama ini. Jadi perlu memang untuk lebih semangat lagi Aquarius ya dalam minggu ini. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Emperor dan 10 Tongkat. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries ya. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kamu mungkin lagi mencoba untuk mengatur dan mengendalikan ulang kondisi tertentu dalam kehidupan kalian. Agar apa? Agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil ke depannya. Walaupun di sisi lain memang hatimu itu masih merasa berat sebenarnya ya. Mungkin ada sedikit tekanan batin Aquarius yang baru saja kamu alami akhir-akhir ini. Dan semuanya itu perlu untuk dikendalikan, diatur ulang kembali di Emperor. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk mengatur ulang ya kondisi dalam keluarga, mungkin lagi mengatur ulang kondisi pekerjaan, kondisi keuangan. Jadi kira-kira apa yang perlu diatur ulang ya akhir-akhir ini. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu The Empress, aku lihat minggu ini memang ada upaya untuk terus menjaga dan merawat kehidupan kalian. Agar lebih tumbuh dan berkembang lagi ke depannya ya. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya The Star. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Aquarius ya. Oke, kartu The Star melambangkan harapan baru ya. Jadi secara umum bisa dikatakan, sebagian besar dari kamu untuk minggu ini mungkin lagi punya harapan baru nih Aquarius ya. Jadi ada perasaan lebih optimis untuk mengejar sebuah harapan nantinya. Misalnya mungkin ada lagi punya harapan untuk pindah kerja, mencari pekerjaan yang baru ya. Mungkin lagi punya harapan untuk memperbaiki keuangan. Mungkin lagi punya harapan untuk memiliki seseorang, untuk memiliki harta benda misalnya. Jadi ada upaya untuk mengejar sebuah harapan sambil lebih optimis ya. Nah bagian lain jangan lupa, kartu The Star juga melambangkan energi healing, proses penyembuhan. Jadi sepertinya minggu ini memang ada yang lagi mencoba untuk healing gitu ya. Untuk menenangkan hati dan pikiranmu sebelum bergerak maju ke depan nantinya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian. Awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama kartunya 9 koin, 3 pedang, The Lovers dan 3 tongkat. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Gemini ya. Oke, jadi ceritanya di awal minggu, pikiranmu akan kembali fokus ke dalam segi finansial dan keuangan. Seperti mungkin ada yang lagi fokus untuk bekerja, mencari uang ya. Mungkin lagi mencoba untuk memperbaiki keuangan. Mungkin lagi mengejar target keuangan di awal minggu ya. Akan tetapi entah kenapa memang hatimu itu masih sedikit frustasi di sini, Aquarius. 3 pedang. Jadi perlu memang untuk lebih hati-hati dan bersabar ya. Ketika menghadapi kondisi keuangan ya. Di awal minggu. Dan ingat tema utamamu, The Star, Harapan Baru. Jadi artinya memang kartu lagi punya harapan untuk memperbaiki keuangan. Mungkin lagi punya harapan untuk mengejar target keuangan di awal minggu langsung ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 3 tongkat dan The Lovers. Jadi sepertinya di awal minggu memang ada yang lagi mencoba untuk terus kerja keras gitu ya. 3 tongkat kerja keras untuk mengambil pilihan dan keputusan yang terbaik. Dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi kira-kira apa pilihanmu, apa keputusanmu, Aquarius, di awal minggu. Ya, jadi perlu memang untuk lebih pelan-pelan saja. Silahkan gunakan waktu untuk mensortir ulang semua pilihan yang tersedia sebelum melangkah maju ke depan nantinya. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu strength, 10 koin, 4 koin, dan 7 pedang. Oke, jadi contohnya di akhir minggu nanti pikiranmu akan kembali fokus ke dalam segi keluarga dan keuangan. Mungkin ada yang lagi sibuk dengan urusan keluarga, mungkin lagi mencoba untuk terus bekerja, mencari uang ya, memperbaiki keuangan. Mungkin ada juga yang lagi mencoba untuk mengambil keputusan penting soal finansial dan keuangan di akhir minggu. Dan semuanya itu bisa kamu hadapi dengan kesabaran tinggi kok, ya kartu strength. Mampu bersikap sabar ketika menghadapi anggota keluarga di rumah. Mungkin mampu bersikap sabar ketika mengejar target keuanganmu di akhir minggu. Ya, bagian lain jangan lupa kartu 10 koin juga melembangkan abundance, kelimpahan. Jadi cukup bagus energinya ya. Jadi sepertinya memang ada yang tiba-tiba akan menikmati semacam kelimpahan materi di akhir minggu. Jadi kondisi keuangan memang akan terasa lebih stabil, lebih lancar nantinya. Ya, cukup bagus kok energinya. Di bawahnya lihat ada kartu 4 koin dan 7 pedang. Jadi sepertinya di akhir minggu memang ada yang lagi mencoba untuk menyelesaikan sebuah rencana baru. Ataupun strategi baru dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa rencanamu akorius. Akan tetap minta kenapa di sisi lain memang akan itu lagi belum siap sebenarnya ya. Belum berani, belum siap untuk menyelesaikan rencana. Ataupun belum siap ketika menjalankan sebuah rencana dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi perlu untuk lebih semangat lagi akorius. Bagi kamu yang sedang ingin menjalankan sebuah rencana penting di akhir minggu. Ya, misalnya mungkin ada yang lagi mencoba menyelesaikan rencana mengenai keluarga. Rencana terhadap seseorang. Mungkin rencana mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain-lain. Apalagi memang hatimu itu lagi optimis banget di sini ya. Bestar tadi sebagai tema utama. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke, akorius sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Knight of Pentacles dan The Emperor. Oke, langsung kita bahas. Oke, jadi ceritanya minggu ini memang ada upaya untuk terus mengatur dan mengendalikan kondisi dalam pekerjaan dan keuangan. Agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil ke depannya. Dan semuanya itu perlu untuk disusun kembali strateginya terlebih dahulu. Ya, Knight of Pentacles. Jadi silahkan gunakan waktu untuk menyusun rencanamu secara detail terlebih dahulu sebelum bergerak maju ke depan. Soalnya minggu ini kan itu lagi mencoba sebenarnya untuk mengatur kembali di Emperor ya. Mungkin lagi mengatur kondisi pekerjaan, kondisi keuangan. Mungkin lagi mengatur kondisi di tempat kerja misalnya. Ya, jadi ada upaya untuk mengatur dan mengendalikan kondisi dalam pekerjaan dan keuangan agar bertambah membaik ke depannya. Ya, dan semuanya itu bisa kamu hadapi dengan perasaan lebih optimis kok. Ya, di start tadi sebagai tema utama. Jadi minggu ini memang hatimu itu lagi pede banget ya. Merasa lebih optimis untuk mengejar harapanmu sambil memperbaiki ataupun mengatur ulang semuanya terlebih dahulu Aquarius. Di Emperor ya. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu. Kartu oracle kalian untuk minggu ini adalah, oke. Forgiving and learning ya. Belajar untuk memaafkan dan belajar kembali dalam hubungan cinta. Ini berlaku untuk single dan couple ya. Kata-katanya seperti ini, as you release and heal the past, you experience more love in your present moments ya. Ketika kamu belajar untuk melepas ataupun menyembuhkan ya, masa lalu cintamu, kamu akan mengalami semacam cinta yang baru dalam keadaan sekarang. Ya, jadi bagi kamu yang lagi punya masalah cinta akhir-akhir ini, sepertinya kalian itu lagi belajar untuk memaafkan seseorang Aquarius minggu ini ya. Mungkin lagi mencoba untuk memaafkan pasanganmu, mencoba untuk move on dari seseorang ya. Mungkin lagi mencoba untuk menyembuhkan hatimu terlebih dahulu sebelum membuka lembaran cinta yang baru. Soalnya memang ada yang pernah mengalami masalah cinta akhir-akhir ini. Mungkin pernah dikecewakan seseorang gitu ya. Jadi kalian itu lagi belajar untuk melepas ataupun memaafkan seseorang nantinya. Nah, apalagi tema utamamu kan kartunya The Star ya, energi penyembuhan. Jadi artinya minggu ini kan lagi butuh waktu untuk healing. Ya, untuk menenangkan hati dan pikiranmu sebelum bergerak maju ke depan. Bagiannya sepertinya memang ada harapan baru juga. Harapan cinta yang baru gitu ya, yang akan mulai kamu kejar dalam minggu ini. Jadi silahkan gunakan waktu untuk merawat ataupun menjaga kembali kehidupanmu di Empress tadi ya. Sebelum bergerak maju ke depan nantinya. Oke teman-teman, guys kita doang untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Ya, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.